Kepatian dengan Resiko sebagai publik figur yang harus mengesampingkan urusan pribadi demi pekerjaan Agaknya dirasakan oleh Aca Sep Triasa Pasalnya, sudah dua kali artis cantik itu harus menjalankan ibadah puasa di negeri orang Selain jauh dari keluarga yang bisa memanjakannya Aca juga dapat tantangan yang luar biasa untuk fokus dalam ibadah puasanya Pertimbangannya karena ya selama memang tawarnya oke aja gitu Kalau misalnya memang ternyata walaupun di bulan puasa kita tetap ada syuting di luar negeri atau di mana Itu pastinya meninggalkan keluarganya adalah sebuah resiko aja Dan harus bisa dihadapi dengan tanggung jawab, profesi Palingan pada saat ubaran yang ada waktu jeda pulang ya kita pulang Tapi pada saat nanti harus syuting di sana ya tetap aja harus syutingan Itu kan nanti dikasih waktu libur dan breaknya juga Rindu rumah, rindu keluarga dan masakan khas Indonesia Itulah keluhan yang dilontarkan Aca seketika bila ditanya soal halangan terbesar dalam dirinya selama tinggal di luar negeri Setelah melewati puasa tahun sebelumnya di Eropa Aca mau tak mau harus berkeliling lagi dan bertandang ke Amerika demi pekerjaan Lantas bagaimana cara Aca mensiasati halangan batinnya tersebut Pangan sekali gitu pastinya Kalau di rumah kan kita ada mbak, ada yang menjalanin tugas bersihin kamar Ada yang nguciin lantri kita Tapi kan kalau misalnya di luar kita ngurusin diri kita aja sendiri juga udah harus mandiri Udah harus sendiri gitu kan Terus makanan pun gak seenak di Indonesia, gak seenak di Jakarta Kalau di rumah makanannya udah pasti higienis, terus abis itu udah pasti yang semau kita Tapi kalau di luar negeri, kita dikasih selain dikasih catering Kalau misalnya mau milih-milih makanan pas pada saat buka Ya harus cari yang halal gitu Jadi tantangannya ya, waktu sholat juga Di sana kan gak ada suara azan Jadi kita harus pakai aplikasi yang supaya bisa ngingetin sholat Ini ramah Kemarin syuting di Eropa Tahun ini syutingnya di Amerika Kebetulan ini kan nanti syutingnya Oktober Nah film yang lain itu juga ada nanti syuting di London Jadi abis di London itu nanti ada di Denmark juga Ada beberapa film yang memang ngambil latar di sana Saya juga gak ngerti kenapa pilihannya itu Tapi sebenarnya ceritanya pun berbeda-beda Yang ini religi, yang itu drama, yang satu lagi tencer Jadi sebenarnya kebetulan aja saya lagi dikasih rejeki jalan-jalan juga gitu Kalau lagi ribet ada asisten biasanya Terus pastinya nyokap sih selalu nelfon Kalau lagi bekerja pasti selalu akan nelfon gitu Terus yang nyiapin baju dingin apa-apanya pasti nyokap lah Beraktifitas penuh selama berpuasa sudah pasti menguras tenaga Terlebih Aca harus menghadapi cuaca yang berbeda di luar sana Dan harus tetap bekerja sembari menahan haus dan lapar Namun demi totalitas, ia pun serius menjaga kondisi tubuhnya agar tak gampang sakit Biasa aja sih ya, kalau saya sih urangnya gak gampang capek Yang penting karena niat pekerjaan aja Saya pengen totalitas dan pengen terus bisa berada di Berusaha memenampilkan yang terbaik Pastinya saya harus mengkonsumsi makanan yang sehat Yang bisa menunjang badan saya juga Di saat saya berada di luar dan saya bekerja Terima kasih telah menonton!